Jemaah Rahimahkumullah Kalau kita lihat kehidupan akan mencapai tingkat kemakmuran Akan mencapai tingkat keadilan, kesejahteraan Yang kemudian akan menjadikan penduduknya bahagia Kita pun yang ada di dalamnya akan hidup bahagia Tak kalah akidah menjadi dasar yang membangun kehidupan itu Tanpa akidah yang kuat Yang ada hanyalah pohon besar Yang indah kelihatannya Tapi tak kalah ada angin yang menerpah Engkau akan melihat pohon itu ropok Maka kalau ditanya apa sih peran akidah dalam kehidupan ini Nabi Nuh alaihissalat Berapa tahun diutus jemaah Menjadi Nabi Sembilan ratus lima puluh tahun Apa isi dakwah Belum mengajak kepada apa sebenarnya Semua Nabi Ja'wah mereka adalah satu Wa ma'arsalla min qablika min rasulin Illa nuhi ilaih Annahu La ilaha illa ana fa'budun Tidaklah kami memutus seorang Nabi Dari Nabi-Nabi yang sudah diutus Semuanya Melainkan kami wahyukan kepadanya Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali satu Tiada yang berhak disembah kecuali Aku kata Allah Jalajalalu Maka beribadalah kepada aku Takkala manusia masih menyembah berhala Kita melihat Manusia-manusia yang Allah angkat derajatnya Jemaah Allah kasih kita angkat Sebagian manusia Itu bisa mengabdi kepada binatang Yang tidak punya akal Sebagian diantara manusia ada Yang bersujud Menunduk Meminta Berdoa Memohon kepada patung yang dibuat oleh mereka Dia kasih sesajen Ada yang memberikan sesajen ke lautan Ada yang ke gunung mencari keselamatan Ada yang ke gunung mencari pesugihan Subhanallah Nabi Ibrahim AS Ketika menghancurkan patung-patung itu Mengatakan kepada kaumnya Hal yasma'unakum Ittadu'un Kata Nabi Ibrahim Aku mau tanya sama kalian Ini patung yang kalian sembah Yang kalian marah sekarang Karena dihancurin Apakah mereka bisa mendengar kalian Ketika kalian berdoa Bisa Dipakai itu akal Dan mereka mengatakan Nabi Ibrahim AS Tapi kenapa disembah Kenapa Untung kau minta dan mengabdi Kepadanya Maka sebagian manusia Kata Allah Azzawajal Sebagian manusia itu Seperti binatang Ternak Seperti sapi Seperti kerbau Seperti kambing Tidak Bahkan mereka Leparah Daripada binatang Maka kenapa Diutus para Nabi Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Apa sih Yang beliau Da'wahkan kepada kaumnya Selama 13 tahun Di Mekah Beliau datang Ke pasar-pasar Datang ke tempat Kumpulnya Orang-orang Arab Pada waktu itu Orang-orang Mushrikin Apa yang beliau katakan Kepada mereka Qulu La Ilaha Illallah Tuflih Kalian katakan La ilaha Illallah Kalian Akan Selamat Apa susahnya Mengatakan La ilaha Illallah Apa Beratnya Mengatakan La ilaha Illallah Abu Jahal Orang Arab Abu Lahab Orang Arab Umayyah Bin Khalaf Orang Arab Urbah Bin Rabi'ah Orang Arab Tuh orang-orang Yang fasih Berbahasa Arab Tapi kenapa Mereka menolak Untuk mengatakan La ilaha Illallah Karena mereka Faham Dengan konsekuensi Dari ucapan Tersebut Mengerti Mereka Maka mereka Menolak Mereka Mengatakan Aja'alal Alihata Ilaha Wahida Apakah dia Hendak menjadikan Sesembahan Yang banyak Itu Jadi satu Ini satu Perkara Yang sungguh Menakjubkan Dia Menyuruh Kita Jadikan Sesembahan Sesembahan Itu satu Tidak 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 Tidak